Polres Kota Padang memastikan ledakan yang terjadi di rumah sakit Semen Padang pada 30 Januari petang bukan diakibatkan bahan peledak setelah berdasarkan hasil pengisiran yang dilakukan Satuan Berimob Polda Sumatera Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat tidak ditemukan benda-benda berbahaya dan mencurigakan di lingkungan rumah sakit tersebut. Meski begitu seperti disampaikan, Kapolres Kota Padang Komisaris Besar Polisi Ferry Harahap timnya telah meminta keterangan kepada pihak rumah sakit terkait insiden tersebut selain juga mengamankan sejumlah kamera pemantau rumah sakit mulai saat hingga setelah insiden ledakan terjadi. Pihaknya memiliki dugaan sementara bahwa ledakan yang terjadi akibat gangguan instalasi pada pusat pendingin ruangan yang terletak di lantai 7 rumah sakit. Namun guna memastikan penyebab ledakan, Polres Kota Padang telah meminta bantuan pusat laboratorium forensik Polri yang dijadwalkan akan datang pada 31 Januari. Dari lantai 7 ya lantai paling atas dimana itu disana itu memang tempatnya outdoornya AC ini pusat ACnya AC sentral ya kemudian merambat ke dugaan sementara merambat ke lantai 1 sehingga lantai 1 itu terjadi juga ledakan. Sebagai salah satu objek vital, di rumah sakit itu telah diterjunkan setidaknya 200 personel gabungan TNI, Polri, dan Satuan Polisi Pamung Praja utamanya untuk mengamankan sejumlah peralatan medis, mesin anjungan tunai mandiri, dan sejumlah fasilitas lainnya. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Kota Biyogari, Kantor Berita Antara, Melortakan. Dari Kota Biyogari, Kantor Berita Antara, Melortakan.